tentang apa namanya pengaplikasian Zotero ada Kak Hapik disini oke, tapi sebelumnya untuk semua Sipitas Akademika Winsul dan Kalijaga kami ingatkan kembali untuk jam layanan perpustakaan selama masa pandemi ini dari jam 9 sampai jam 15 ya jadi kalau misalnya kalian datang setengah 4, tentu saja kita sudah tutup layanan, jadi bisa datang di esok hari, dan Sip layanan hanya dibagi menjadi 3 sip layanan jam 9, jam 11, dan jam 1 siang oke ya, dan hari ini kita akan belajar bareng bincang santai, belajar bareng tentang Zotero kenapa kita kemudian mengangkat tema Zotero ini untuk bincang santai karena aktivitas yang dilakukan oleh seluruh Sipitas Akademika Winsuka ini itu kan ada mahasiswa kemudian ada juga dosen kemudian juga Sipitas Akademika yang lain tentunya pasti akan sangat sering sekali untuk menulis misal menulis membuat karya ilmiah kemudian skripsi dan tulisan-tulisan yang lain dimana dalam penulisan itu kita harus belajar untuk citasi yang nantinya itu akan diberuntukkan sangat penting untuk penulisan gitu ya nah misal kayak membuat paper skripsi laporan magang kemudian terbagi karya ilmiah lainnya itu pasti kita akan membutuhkan tentang citasi nah salah satu apa namanya alat yang digunakan untuk mencintasi itu ada Zotero kalau misal belum kenal Zotero atau mungkin terbiasa menggunakan Mendeley atau Ennot itu sebenarnya sama aja cuman dari kegunaan sama aja cuman nanti akan ada perbedaan mungkin berbeda developernya kemudian berbeda dari segi fiturnya berbeda dari segi memori penyimpanannya dan lain-lain tapi untuk hari ini kita hanya akan khusus membahas tentang Zotero mulai dari apa namanya ya mulai dari instalasi kemudian nanti juga pengenalan singkat Zotero bagi yang belum terbiasa menggunakan Zotero nah ini dalam proses pembuatan tulisan itu kan perlu citasi sebagai sumberujukan disini nanti akan kita praktekan juga bagaimana cara menggunakan Zotero untuk pembuatan citasi dalam tulisan karya ilmiah kayak gitu Zotero sendiri ini aplikasi yang berfungsi sebagai manajemen referensi untuk mengelola data bibliografi dan bahan penelitian yang Zotero ini sendiri juga merupakan aplikasi yang open source jadi bisa diakses secara gratis kemudian juga bisa dikembangkan kayak gitu Zotero ini mulai mulai apa namanya dirilis itu pada tahun 2006 pada bulan Oktober itu versi Zotero 1.0 kemudian dirilis 2.0 itu pada bulan Januari 2011 nah yang merilis ini diproduksi oleh George Mason University jadi bukan dari perusahaan tapi dari universitas yang memproduksi Zotero ini nah kenapa sih kita harus belajar menggunakan Zotero karena Zotero ini memiliki beberapa kegunaan yang pertama untuk mengambil dan mengelola bibliografi sumber referensi dari berbagai media seperti jurnal web buku kemudian paper dan lain-lain nah Zotero ini juga berfungsi untuk membantu membuat daftar bibliografi jadi pas zaman SMA itu kita misal kayak salah satunya daftar pustaka ya kita dulu tuh belajar ngapalin bagaimana cara membuat daftar pustaka kita ngapalin nata, juku, pen, nama, tahun, judul kota, penerbit nah kayak gitu kan nah dengan bantuan Zotero ini kita gak perlu ngapalin lagi tapi kita tinggal mengambil referensi yang akan kita gunakan kemudian akan otomatis terstruktur dibantu oleh Zotero nanti sudah ada urutan-urutannya itu nanti kita tinggal aplikasiin aja ke daftar pustaka kita ke tulisan kita kayak gitu kemudian Zotero ini juga membantu membuat citasi atau rujukan dengan berbagai gaya penulisan nah gaya penulisan itu kan beda-beda dalam merujuk sesuatu itu kadang ada yang menggunakan beberapa tipe kutipan ya ada kayak kutipan parentik seperti referensi sumber langsung dalam teks dengan tanda kurung misal diambil dan dibodinotkan misal kayak merujuk pada suatu teori kemudian untuk memperkuat teori itu kita mengambil sumber rujukan dari buku misal bukunya penelitian ya misal Sugiono kita masukkan disitu kemudian kita beri tanda kurung Sugiono tahun berapa halaman berapa tergantung nanti pakai penulisannya apa kemudian ada juga jenis kutipan itu nanti catatan kutipan yang memasukkan referensi sumber pada footnote kemudian juga yang ketiga ini ada yang dengan menomori setiap sumber yang kita gunakan dalam apa namanya karya ilmiah kita nah selain itu dengan Zotero ini nantinya juga akan mempermudah kita dalam melakukan apa namanya pengutipan ya dalam mengutip itu nanti ada beberapa gaya tulisan misal kayak MLA Modern Language Association itu nanti ada EPA juga American Psychology Association dan beberapa gaya penulisan lainnya nah di Zotero ini nanti akan mudah untuk settingnya jadi kalau misal ketentuan penulisan menggunakan model EPA atau MLA kayak gitu di Zotero sudah ada settingannya kita tinggal klik aja kemudian kita terapkan seperti itu nah langsung saja ya mas nanti kita mulai praktek atau gimana langsung aja nah iya tapi sebelumnya ini kita temanya belajar bareng jadi nanti kalau misal ada yang kurang mohon ditambahkan kalau misal ada yang keliru mohon dikoreksi seperti itu oke langsung saja kita mulai proses instalasi Yotero Yotero sendiri terdiri dari dua instalasi kita langsung aja ke webnya ketik saja Yotero OLG oke langsung aja kita klik ke bagian download Yotero sendiri terdiri dari dua yang harus di install yang pertama Yotero untuk Windows for Windows yang kedua Yotero connector Yotero connector sendiri nanti bisa menyesuaikan tergantung buat sesemana yang kita pakai jika kita menggunakan Chrome maka otomatis ini akan muncul icon Chrome tapi kalau ini kita menggunakan menggunakan browser Fairfork maka yang mungkin ada yang Fairfork oke langsung saja kita mulai install e-play download yang pertama yang di download adalah Yotero yang for Windows kita tunggu beberapa saat yang perlu waktu tergantung koneksinya kalau sudah di download nanti kita install seperti istana biasa langsung klik administrator kita klik next saja pakai yang standar saja klik install kita tunggu sampai prosesnya selesai kalau sudah selesai nanti kita klik business saja otomatis kalau proses penginstalan sudah selesai nanti sudah muncul Yotero aplikasi Yotero yang kedua kita install Yotero connector kita klik install saja kita klik add nanti Yotero connector itu berfungsi untuk menghubungkan antara Yotero dan browser yang kita pakai jadi nanti kita bisa mengambil preferensi langsung dari web tidak perlu manual proses Yotero connector kalau sudah berhasil di install nanti ada ikon Yotero di sisi kanan ada tulisan Z ini sudah selesai di install oke kita langsung ke ke aplikasi Yotero saja sebelum kita memulai sebelum kita memulai melakukan pengolahan dengan Yotero kita kenal dulu interface nya dulu Yotero sendiri terdiri dari tiga interface yang pertama itu sebelah kiri sebelah kiri sini terus sebelah tengah terus sebelah kanan kalau yang sebelah kiri sendiri kalau diberatkan di pustakaan seperti raknya jadi nanti disini kita bisa mengolah sumber referensi berdasarkan subjek atau jenis koleksi yang kita mau jadi nanti kita tergantung kita mengolahnya bagaimana sedangkan yang bagian kontrol panel bagian tengah itu kalau diberatkan di pustakaan itu bukunya jadi nanti semua referensi yang kita download atau kita kumpulkan nanti ada di bagian kontrol bagian tengah sedangkan yang bagian kanan itu kalau di pustakaan itu isi bukunya jadi nanti dari isi dari dari sumber referensi nanti detailnya di bagian kanan selanjutnya sebelum kita memulai penggunaan pengolahan dari Yotero sendiri sebaiknya kita setting dulu lokasi dari penyimpanan file sendiri karena kalau yang default itu masih di folder C dan kalau di folder C ini nanti ada kemungkinan kalau install ulang itu bisa hilang jadi kita setting dulu bisa nanti bisa di custom bisa diletakkan di folder D atau E caranya yang pertama nanti masuk ke file Yotero yang kedua nanti klik edit terus pilih preferences setelah itu pilih advance yang paling kanan setelah itu pilih file and folder nomor 2 setelah general nanti disini kita bisa setting kalau yang default itu masih C di bagian Yotero sudah kita bisa custom diletakkan dimana yang kita mau misalnya kita letakkan di directory F kita buat dulu foldernya misalnya Yotero pilih folder klik pilih ya ini perlu di restart dulu kita kita buka lagi kalau proses pemindahan selesai nanti akan ada default jadi ini masih kosong belum ada file yang kita kumpulkan setelah itu kita mulai cara memasukkan file referensi jadi ada beberapa cara untuk memasukkan sumber referensi ke dalam Yotero setidaknya ada tiga cara yang pertama manual yang kedua bisa mulai drag pdf file pdf atau file lainnya yang ketiga bisa mengambil langsung dari referensi dari internet yang keempat bisa lewat menu identifier kita mulai dari yang pertama kita mulai yang manual dulu ya jadi kalau yang manual kita klik di control panel tengah terus kita klik icon plus jadi disini nanti kita bisa memasukkan berdasarkan jenis yang kita mau bisa book dokumen jurnal atau yang lainnya kita contohkan saja misalnya buku kita mulai ya misalnya bukunya bukunya misalnya misal kayak tentang ilmu perpustakaan penyantar ilmu perpustakaan jadi ini nggak perlu diisi semua nanti ada beberapa yang perlu dan wajib diisi tapi itu nanti mempengaruhi ini nggak mas kalau misalnya nggak diisi semua mempengaruhi apa citasinya kayak gitu atau mungkin mempengaruhi dalam apa namanya di turnitin itu plagiarism kayak gitu nggak 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 yang penting kita ada citasinya ke buku yang mana atau sumber ujukan yang mana yang penting nanti kan ada beberapa item yang perlu kita tampilkan biar nanti di daftar pustaka itu muncul kalau nanti dikosongin nanti di daftar pustaka nanti nggak muncul kita contohkan aja pengantar pustaka yang kedua yang perlu diisi yaitu pengarangnya ya autor yang ini kan dibalik kalau perwajan jadi yang ditulis yang belakang dulu yang perlu dijilain yaitu pengarang publish pengarang gimana pengantaran pustaka pengarang ingat sekarang aja misalnya di Jakarta seperti format penulisan nanti dikasih titik dua terus pengarang nya gamitia setelah yang dead itu tahun misalnya tahun 2010 terus yang perlu lagi nanti di short title itu berfungsi kalau kita menggunakan format catatan kaki nanti ini bisa untuk biar penulisan di bagian bawah gak terlalu panjang ini nanti sesuai yang kita inginkan misalnya ini digulis pengantar aja gak apa-apa ya sudah selesai jadi yang penting yang yang paling diisi yaitu judul pengarang terus publisher tahun sama subtitle ini kalau gak diisi gak apa-apa ini sudah selesai kalau yang versi manual yang kedua mungkin caranya dengan mengedrag dari file pdf mungkin bisa kita contohkan kalau kemarin sudah download beberapa file pdf kita drag ke aplikasi yotiro di bagian tengah jangan keliru kita tunggu beberapa saat nanti secara otomatis dari sistem yurid dari software yotiro sudah sudah menampilkan pengarang judul dan lain-lain jadi nanti kita tidak perlu menuliskan judulnya apa pengarangnya siapa jadi ini otomatis ini untuk yang kedua sedangkan yang ketiga yaitu menambah referensi dari internet jadi ini menggunakan dari yotiro konektor misalnya saja kita mengambil referensi dari buku kalau dari buku yang lengkap kalau versi inggris kan di amazon kita ketik aja amazon book kalau mencari nanti buku yang kita pakai untuk referensi kita kira apa nanti ini buat contoh saja misalnya library library amerika misalnya yang kita pakai untuk referensi itu judulnya ini kita klik nanti dari yotiro konektor sendiri nanti di bagian kanan nanti sudah ada icon jadi ini icon ini nanti menyesuaikan jenis referensi apa yang kita citasi yang kita mau download misalnya ini artikel nanti sini ada icon artikel kalau buku nanti ada file buku gini tinggal klik saja nanti otomatis buku yang tadi kita download sudah judulnya journal of partai ini otomatis sudah masuk ke software yotiro dari mulai judul pengarang editor abstraknya pengarangnya terus sudah lengkap ini memudahkan sekali tidak perlu manual jadi nanti langsung datanya sudah masuk semua sudah masuk semua tidak perlu mengetik manual lagi sangat mudah kalau ada versi digitalnya itu sebenarnya sangat mudah sekali selanjutnya kalau kita mau mencari yang kalau yang di amazon kan kebanyakan yang bukunya versi inggris atau bahasa asing kalau mau cari buku yang indonesia kita bisa cari di misalnya google book kalau di google book banyak yang indonesia misalnya misalnya apa mbak mau cari buku apa psikologi psikologi apa jalan cetel pendidikan karena kita akan ini psikologi pendidikan psikologi itu misalnya buku yang kita mau ambil rekan psikologi psikologi pendidikan aplikasi teori dan di indonesia kita klik saja sesuaikan buku yang mau diinginkan apa nanti tinggal cari di google itu tunggu beberapa saat nanti sampai disini icon pindah ke gambar buku ya jadi icon langsung menyesuaikan tanpa ada setting atau apa ini otomatis ini termasuk dari aplikasinya termasuk kelebihan dari Yotero sendiri kalau mau diganti saja ini kalau sudah berhasil ditampilkan nanti ada kode buku klik saja ini kan judulnya psikologi perkembangan dan pendidikan anak usia dini nanti kita cek di Yotero pendidikan perkembangan anak usia dini ini sudah masuk ada judulnya pengarang abstrak dan lain-lain untuk selanjutnya kita mencotokan pengambilan jurnal dari internet biar kita tahu perbedaan disini kan bisa berubah nanti icon jurnal atau artikel misalnya kita yang lengkap neliti ini kumpulan kumpulan jurnal di Indonesia bisa kita cari mungkin di judulnya pengetahuan kita cari analisis manajemen pengetahuan kita contohkan ini ya kita klik ini kalau di kalau formatnya atau jenisnya artikel nanti yang muncul disini bukan buku tapi artikel kayak kertas ada lipatannya itu menandakan para formatnya ini artikel pindah ini tinggal klik aja ini bakat judulnya tadi analisis manajemen pengetahuan kita lihat di kaliyotero ini sudah masuk judulnya pengarang abstrak dan lain-lain kalau mau coba yang versi di jurnal lokal mungkin bisa kita contohkan piris jurnal listaka Andi Wins sendiri misalnya kita cari salah satu yang buat referensi kalau file-nya berbentuk artikel atau jurnal nanti ada ikon ini kayak kertas nanti tinggal klik saja ini bahkan bisa support sampai mendownload sampai full text kita gak perlu klik full text ini nanti otomatis sudah download kita gak perlu download sudah membantu kita untuk kita bisa akses secara full text kita cek judulnya kan Pustakaan Umum berbasis inklusi sosial ini sudah sudah terdownload full text dengan judul pengarangnya sudah ada abstraknya terus sudah lengkap yang ketiga kita contohkan pengambilan referensi dari web coba kita cari dari misalnya kita buka web Wynn Pustakaan Wynn misalnya kita mengambil referensi dari berita yang ada di Wynn kalau portfletnya berbentuk berita atau dari web nanti ikonnya akan berubah lagi bukan kertas tapi seperti buletin Nanti tinggal klik saja yang kita download tadi international talk visiting otomatis ini sudah ada pengarangnya tal ulum pengarang terus judul sudah ada semua ini juga support snapshot jadi nanti kita bisa melihat tanpa koneksi internet tinggal klik ini saja nanti sudah bisa dilihat kita coba ya nah ini ini tanpa koneksi internet sudah bisa dibuka sama posis dengan ketika kita online ini file ini disimpan di directory F yotero strong dan judulnya ini selanjutnya kita mendapatkan lewat jurnal yang dilanggar perpustakaan bisa instansi kita melanggar jurnal kemudian kita ingin bisa juga harus jurnal jurnal yang ada di google itu jurnal local host bisa juga ini jurnal local host yang jurnal dilanggar oleh kwin itu bisa kita masukkan ke dalam Zotero juga bisa kita coba contohkan misalnya pakai yang mana misalnya pakai yang trailer atau biasanya emerald emerald aja kita juga bisa dari pustakaan jadi ini adalah ini jurnal yang dilanggar win salah satunya itu emerald di emerald ini ada beberapa jurnal juga misalnya ada beberapa jurnal misalnya library kita coba apakah dia bisa masuk juga bisa tuliskan knowledge management kita kita coba cari yang ini kita tunggu proses ini ini ada judulnya metric atau yang mana atau yang ini saja kita langsung saja kalau ini formatnya nanti book ini judulnya knowledge capability knowledge capability jadi tidak hanya sumber digital yang berasal dari google atau yang biasa kita akses saja tapi untuk koleksi yang dilanggan oleh instansi itu juga bisa kemudian kita linkkan dan diakses melalui Zotero ini otomatis juga sudah ada judul pengarang sudah include semua ini ada pertanyaan kalau buat bibliografi otomatis per buku per jurnal emang tidak bisa ini maksudnya gimana pertanyaan dari Kang Chu Fit ini pertanyaannya kalau buat bibliografi otomatis per buku per jurnal emang tidak bisa kalau untuk pembuatan bibliografinya bisa ya mas jadi nanti kalau di Zotero ini kita masukkan dulu datanya data bibliografi bukunya atau mungkin data bibliografi jurnalnya nah nanti itu ketika kita mau kita gunakan untuk pembuatan daftar pustaka alat pembuatan ini langsung itu nanti akan kita jelaskan selanjutnya untuk aplikasinya sekarang kita coba tambahkan lewat menu yang cuma ada di yutero ini menu lewat identifial jadi kita bisa masukkan file lewat ISPN di OI atau PMID kita coba saja misalnya SPN kita coba 9 6 9 6 8 6 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 kita tunggu kalau yang pakai ini harus ada koneksi internet saya mau masukkan buku karya suster basuki nomornya ini 979 97 5 11 169 ini sudah masuk jadi ini tidak semua ISPN ada jadi nanti cuma beberapa buku yang kita harus mencarinya kalau tidak ada kita bisa tambahkan cara manual yang kedua mungkin kita masukkan pakai DOI ini untuk jurnal ya Mas DOI nomor khusus misalnya kita ini kan judulnya tadi kita coba yang judul lain saja setiap jurnal disini sudah ada DOI nya kita tinggal misalnya kita cari yang ini kita coba copy paste saja secara otomatis buku yang kita sudah ada judulnya sosial sosial kapital ini disini sudah muncul lengkap dengan judul pengarang dan lain-lain mungkin itu beberapa cara memasukkan file ke dalam utero sekarang kita langsung praktekkan saja bagaimana cara mencintasi buku dari sumber yang sudah kita kumpulkan kita klik saja word bisa ditempelkan ke word juga mas dotero ini nanti bisa langsung dimasukkan ke word nanti ada beberapa yang secara otomatis input ke word ketika kita sudah dotero tapi misalnya kita tidak input nanti ada caranya bisa kita coba nanti kita cek saja ini sudah input belum kalau sudah ada nanti otomatis sudah ada menu di bagian atas kalau ini sudah masuk di Microsoft Office kalau misalnya belum ada kita bisa menyetting secara manual kita bisa klik ke yotero ke bagian edit preference range klik set terus word processor yang sini terus kita reinstall saja nanti kalau yang belum ada nanti klik ini otomatis nanti muncul sendiri karena sudah ada nanti tidak perlu di ini di Microsoft Word kalau kebanyakan kan ini ada beberapa yang pakai WPS juga mas itu kalau di WPS bisa di install juga enggak kalau setahu saya kalau di WPS belum terlalu support jadi kalau saya merekomendasikan lebih menggunakan Microsoft Word mungkin bisa tapi harus ada trik-trik lain enggak semudah enggak otomatis seperti yang menggunakan Microsoft Word kita klik kalau mau mulai citasi klik saja add edit citation kita sebelum kita menggunakan nanti kita bisa memilih style apa yang kita pakai kalau kita mau menggunakan body note itu kalau enggak pakai yang API ya IHIT kalau kita mau menggunakan yang format footnote itu bisa pakai cicak manual atau yang lainnya nanti bisa disesuaikan kita contoh pakai yang API langsung klik 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 kita sudah hafal dan tahu nanti kita bisa tinggal ketiknya kita ketikan saja apa kalau lupa gimana mas kalau lupa nanti kita bisa klik classic view kita pilih file mana yang kita misalnya pengantor dan pestakaan kita klik oke otomatis nanti kutipan secara otomatis akan muncul sendiri tanpa kita buat dan ini nanti sudah include sama daftar pestaka dan lain-lain jadi kalau misal biasanya kan kalau kita mengutip secara manual kadang kelupaan daftar pestakanya dikutipan ada tapi daftar pestaka kita tidak punya referensinya kalau disini bisa kita sesuaikan jadi kita sinkron antara kutipannya dengan daftar pestaka kita ya mas ini meminimalisir bila ada lupa kan kalau di penulisan kaya limiak salah tulis bisa melanggar tak cipta yang kedua nanti kalau setelnya itu tidak sesuai yang kita inginan kita juga bisa menyettingnya di bagian dokumen preference misalnya kita ubah ke format footnote kita bisa misalnya kita ubah ke format cico manual ya kita pilih cico manual terus kita pilih footnote kita pilih ok nanti format akan berubah sendiri jadi kita tidak perlu mulai dari awal kita bisa menyesuaikan format apa yang ingin kita gunakan ada banyak sekali untuk settingnya ini ketika kita menggunakan di word seperti ini harus online apa offline bisa mas kalau penggunaan itu offline bisa tapi kalau kita memasukkan tadi lewat yang ISBN atau DOE itu harus online ok nah itu cara penulisan data pustaka misalnya penulisan sudah selesai kita tidak perlu menuliskan satu-satu nanti kita tinggal klik yotero terus edit atau bibliografi secara otomatis dari sistem sudah mudul sendiri formatnya ini sudah sesuai dengan standar kita tidak perlu mengedit satu-satu atau melihatnya tergantung dari style apa yang kita pakai tidak perlu ngefalin mata cukupan lagi ya mas manaj dari yotero sudah memudahkan sekali nanti tinggal format apa yang kita inginkan dan yang kita cuma lakukan tinggal mengumpulkan file ke bagian sini nanti penulisan bisa disesuaikan sesuai yang kita inginkan dan dengan citasi yotero ini juga nanti akan berpengaruh pada tingkat plagiarisme ya mas ya kalau disitasi itu nanti tidak masuk plagiarisme kayak gitu karena sudah merujuk ke sumbernya yang kita tulisi sumber yang untuk mendukung tulisan kita selanjutnya kita coba sinkronisasi data jadi kalau di yotero sendiri kalau mau menggunakan kita tidak harus punya akun jadi itu pilihan kita beda sama mendeley kalau mendeley kita kalau menggunakan harus punya akun kalau di yotero sendiri kita bisa pilihan mau pakai silahkan kalau enggak silahkan tapi kalau kita mau memakai akun kita ada satu kelebihan yaitu sinkronisasi data jadi nanti data data yang kita olah di file dvc a bisa kita buka dvc b tanpa harus input ulang tapi syaratnya kita harus punya akun dulu syaratnya data akun kita kunjungi saja web web yotero kita buka yotero terus bagian login kalau kita belum punya akun kita bisa daftar dulu di register for agree karena saya sudah punya mungkin mbak Anik juga bisa menuliskan sesuai tapi kalau kita mendaftar kita harus punya akun google jadi itu syarat wajib karena nanti konfirmasinya yang bagian atas itu nanti nama username nanti itu ml jadi yang username itu gak semua kata jadi sesuaikan nanti yang disetujui sama sutir nya harus tanpa spasi ya kalau sudah nanti klik m ini terus kita register saja klik register nanti dari yutero akan mengirimkan file notifikasi ke email sudah masuk belum mbak sudah masuk terus kita konfirmasi saja konfirmasi perlu waktu ya mas oke jadi di email itu nanti masuk link zotero nya kita tinggal klik aja untuk validasi sudah masuk validasi kalau sudah kita coba masuk ya dengan akun yang tadi sudah didaftarkan otomatis ini berarti sudah masuk ya ini mbak Anik sudah kalau yang versi web sama bisa dicek disini nanti file nya ini sama seperti yang ditampilkan di yutero sini jika kalau mau sinkronisasi ke yang versi stand alone kita klik sini bagian panah kita klik proses sinkron nanti masukkan sesuai dengan data yang tadi yang kita daftarkan tadi otomatis ini sudah masuk ke username Anik Azizah ya ini kita bisa membuka dengan PC yang lain dan atau PC di rumah atau di kantor selain yang di direktori lokal jadi kita bisa meng-sinkron kan begitu gimana Mbak Anik mudah cukup mudah mas nanti kalau lama-lama digunakan kalau misal awal-awal kita mungkin masih butuh tutorial-tutorial tapi kalau sudah sering digunakan apalagi yang sering menulis karya ilmiah menggunakan seperti ini dalam berkala yang sering mungkin akan langsung digunakan disinkronisasi dari Yotero sendiri terbagi dari dua hal kalau yang tadi punya akun cuma sinkronisasi data kalau mau sinkronisasi file kita kalau yang versi free dari Yotero sendiri disediakan space 300 MP yang versi free kalau mau berbayar ada itu yang 2GB itu berapa 20$ ya mas lumayan 20$ tapi nanti dapatnya 2GB selama setahun atau bisa juga kita menggunakan penyimpanan lain yang disupport oleh Yotero yaitu menggunakan Wibdaf itu kita bisa menggunakan misalnya pakai plot gratis seperti plotbox atau plotline lain atau kalau di kampus kan ada disediakan strong atau penyimpanan internal dari kampus itu bisa digunakan kalau untuk pengaturannya sendiri kita klik preference edit preference kita masuk ke bagian sinkronisasi kalau yang default nanti ini Yotero kalau yang versi free nanti cuma dikasih space 300 MP kalau yang Wibdaf kita bisa setting sesuai yang kita inginkan misalnya saja ini kemarin saya sudah daftar yang di webbox di webbox.com ya coba saya ketikan atau mau praktek cara mendaftaran sekalian kita kita ketik www ini banyak sekali pilihan yang bisa code code gratis yang kita bisa gunakan ini cuma salah satu versi yang saya gunakan ini tapi kita harus mendaftar dulu kita get start ini kita bisa menggunakan versi yang individual free bisa dapat stroke gratis 10GB lumayan selain untuk digunakan untuk Zotero bisa digunakan untuk penyimpanan lain ya mas bisa tapi kita harus mendaftar dulu pakai sync hub pakai akunnya mbak Ani saya sudah mendaftar mas ini mendaftar emailnya apa ya mas emailnya aleh sekali ini email dari SMP ketahuan kalau mbak Ani labil ya jadi kita ikuti saja prosesnya mulai terus kita karena kita tidak tinggal di daerah Eropa kita tidak usah centang kita klik saja ini secara otomatis kita sudah mempunyai coba di cek di emailnya mbak sudah masuk belum verifikasinya verifikasi email sudah masuk ya mas ya klik verifikasi dulu kalau sudah masuk di dalam email nanti sudah ada tombol verifikasinya ya teman-teman jadi kita tinggal klik aja verify email kalau sudah ini ada pilihan open inbox atau download for free open coba login dengan yang tadi didaftarin passwordnya 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 ini sudah memiliki file load gratis 10GB 10GB lumayan cara menghubungan ke ytwre nanti klik sini saja sesuai dengan formatnya nanti tulis saja daft dot box nanti ini sesuaikan code yang digunakan misalnya pakai yang lain tidak ditulis dot box tapi ya sesuai dengan code yang kita gunakan dot com slash username kita harus punya masuk lagi mbak passwordnya klik file ini passwordnya salah mbak ini coba email aja mbak yang bisa ngantin email salah kita coba file ini sudah selesai terhubung dengan file code yang ada di file mbak anik jadi ini otomatis kalau kita simpan file di yutero nanti otomatis akan tersimpan juga file yang misalnya full tag itu di box tadi nanti cukup kita buka saja mungkin sekian ya tutorial yang bisa saya sampaikan oke ternyata sifatnya cuma pengantar nanti kalau untuk yang lebih lanjutan bisa dipercaya sendiri jadi ini kita juga belajar bareng kita juga masih belajar juga ini oke kemudian sudah ya apakah ada pertanyaan atau mbak anik mau menambahkan disini disini saya akan ini aja sih mas apa namanya ngeringkas aja yang tadi dibahas ya jadi untuk zotero ini merupakan aplikasi yang tidak berbayar dan open search ada juga nah zotero ini juga banyak pluginnya karena kan zotero adalah apa namanya aplikasi open search ya mas jadi itu banyak pluginnya jadi tidak cuman kita bisa menambahkan sesuai yang kita tutupkan nanti untuk aja di plugin zotero nanti sudah banyak ada powerpoint dan lain-lain oke nah dan aplikasi zotero ini pastinya punya kelebihan dan juga punya kekurangan seperti aplikasi pada umumnya salah satu kelebihan zotero ini kita bisa full offline jadi kita bisa menggunakannya secara offline tanpa jaringan internet kecuali untuk beberapa beberapa apa namanya kegiatan apa sih beberapa ini kayak misalnya kita mau aksesnya lewat ISBN atau DOI kayak gitu kita harus online kemudian ini juga lebih bagus karena lebih bagus dalam mengambil metadata dari PDF juga ini ada pertanyaan ya kalau import dari Mendeley ke Zotero atau Zotero ke Mendeley bisa gak kalau selama formatnya sama kayaknya masih bisa misalnya kalau kalau di Yotero formatnya RIS RIS kayaknya bisa support bisa saling tukar data juga bisa memungkinkan itu jadi memungkinkan karena pada dasarnya selama formatnya sama kedua aplikasi ini sama untuk citasi kemudian oke kelebihan dari Zotero lainnya ini bisa akses file PDF dari jurnal online langsung tersimpan pada komputer dan kemudian juga kata Pak Proko yang ahlinya Zotero ini Zotero ini lebih bagus sekarang dalam mengambil metadata dari PDF kemudian Zotero ini penyimpanan metadata dan file bisa disetting dalam satu folder tertentu sehingga bisa disinkronkan dengan mesin cloud jadi walaupun cuman mempunyai apa namanya penyimpanan ruang penyimpanan 300MB Zotero ini bisa berkolaborasi dengan sistem cloud lainnya sehingga kita bisa menyimpan file kita di ruang yang lain oke nah itu kelebihan Zotero ya kekurangannya yaitu penyimpanannya kurang banyak aja 300MB nah di apa namanya penyimpanan itu nanti kita bisa kelola kalau misal tidak kita butuhkan bisa kita simpan dulu atau mungkin ya itu tadi menggunakan cloud yang lain seperti itu nah udah ya udah cukup mungkin tentang Zotero kali ini kita masih belajar nanti kalau misal ada yang kurang mohon ditambahkan kalau misal ada yang keliru mohon dikoreksi baiklah kepada seluruh sahabat purpose win suka sunan kalijaga yang telah mengikuti live instagram pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih tutorial ini akan di upload di instagram jadi bisa diputar ulang dan juga akan di upload di youtube suka live jadi kalau kalian belum subscribe atau mungkin belum tahu kalau perpustakaan kita punya youtube nah kita bisa buka youtube kemudian nanti dicari suka link disitu ada beberapa informasi salah satunya tutorial ini yang nanti akan di upload disana oke baik udah ya mas ya sudah cukup sudah cukup nah kita akan kembali di live instagram perpustakaan win senang kalijaga di bulan ke depan dengan tema yang lain yang menarik juga pastinya kita akhiri pertemuan kita live instagram ini pada siang kali ini banyak kurangnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tetap patuhi protokol terima kasih atas terima kasih atas